Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Gemendik Butristek menggandeng lebih dari 300 mitra universitas, perguruan tinggi negeri maupun swasta dalam menyukseskan program praktisi mengajar angkatan 4 tahun 2024. Melalui penanda tanganan perjanjian kerjasama, program praktisi mengajar angkatan keempat tahun 2024 diharapkan dapat mendorong kolaborasi antarsivitas akademika di perguruan tinggi dan bidang profesional di dunia kerja. Hal tersebut seperti disampaikan oleh PLT Dirjen Sumberdaya Gemendik Butristek, Sofwan Effendi dalam penanda tanganan perjanjian kerjasama program praktisi mengajar angkatan keempat tahun 2024 di Jakarta, Senin 6 Mei. Sofwan menilai praktisi mengajar merupakan program Gemendik Butristek yang dapat memberikan pencerahan kepada mahasiswa tentang dunia kerja, sehingga kampus dapat menyempurnakan kurikulum agar daya serap mahasiswa di industri semakin meningkat. Mahasiswa mendapatkan dua ekspertis sekaligus. Dari sisi akademik, dia dapat dari dosenya, dari sisi praktisi, dia dapat pengalaman-pengalaman praktis. Harapannya semakin banyak lulusan yang mendapatkan poin atau nilai tambah itu, maka akan semakin banyak anak-anak muda Indonesia, khususnya yang lulusan perukuran tinggi, mendapatkan kesempatan untuk memperoleh ilmu yang relevan dengan pembangunan yang dibutuhkan di wilayahnya atau dalam skala luas Indonesia. Ini semata-mata dalam rangka mempersiapkan tahun emas Indonesia di 2045. Program praktisi mengajar sudah berjalan selama 4 tahun, dan diharapkan dapat menutup kesenjangan kompetensi lulusan baru dengan kebutuhan dunia kerja, serta meningkatkan relevansi kemampuan lulusan perguruan tinggi Indonesia dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan.